Pemirsa anak di bawah umur belakangan banyak ditemukan berkendaraan di jalan raya, padahal risiko yang ditanggung cukup besar karena menyangkut nyawa. Namun hal ini masih bisa diantisipasi dengan mencegah anak di bawah umur untuk berkendara sebelum waktunya sejak dini. Berikut tipsnya. Belakangan banyak ditemukan anak di bawah umur mengendarai kendaraannya sendiri, baik itu menuju ke wilayah sekitar dekat rumah, sekolah, jalan raya, atau tol. Berbagai alasan digunakan sak anak di bawah umur untuk bisa mengendarai mobil atau motor. Terkadang, ada pula orang tua yang mempercayai anaknya yang masih belum cukup umur untuk berkendara. Sekolah Rosmini menuturkan, anak umur pra-remaja dengan usia 11 hingga 13 tahun memang kerap memiliki keinginan untuk tampil lebih besar dibanding remaja dan orang dewasa. Anak di bawah umur yang mendapatkan fasilitas yang tidak sesuai dengan umurnya tentunya akan menjadi sangat berisiko karena sifat labil pada anak yang kerap menjurumuskan pada bahaya serta maut. Kondisi ini dianggap risikan, karena meski mereka mampu misalnya untuk mengendarai kendaraan bermotor, namun mereka belum cukup pengalaman dan membedakan yang baik serta yang buruk. Kalaupun misalnya anak kita suka otomotif atau suka misalnya go-kart dan sebagainya, sebetulnya kan ada tempatnya sudah untuk kita bisa melatih mereka, yaitu di sirkuit. Misalnya, saya kalau nggak salah di sirkuit itu ada perkumpulan untuk orang-orang yang belajar bagaimana cara menyupir dengan tertib dan baik. Lalu kalau misalnya masuk ke go-kart, kan ibaratnya kan ada tempat-tempat yang dimana kita bisa melatih dengan go-kart kita gitu. Cuman itu tidak terjadi di jalan raya, di jalan umum. Untuk itu, anak perlu diberi kepercayaan untuk tampil apa adanya, sehingga anak memiliki pribadi yang kuat dan tak mudah dipengaruhi teman-temannya. Selain itu, menurut Rosmini, bukan kemampuan berkendaraannya yang perlu dicegah, tapi penyalurannya yang perlu diseleksi. Untuk itu, orang tua juga perlu mengembangkan kemampuan dan hobi sang anak, agar mereka memiliki kebanggaan pada dirinya. Mengajarkan anak untuk berkendara pada ahlinya di usia yang tempat. Jika mampu, sediakan fasilitas antarjemput, baik untuk ke sekolah ataupun tujuan lain. Tentunya orang tua diharapkan memberikan kebutuhan atau fasilitas untuk anak yang sesuai dengan usianya. Anggia Kesumawardaya, Irham Andri, Berita 1, Jakarta.